Hai olorik selamat datang teman-teman semua jumpa lagi sama gua Igbo Diansyah a.k.miku Racing di video ya seputar dibalik mod most wanted balap liar Indonesia yang enggak terasa ini dalam 4 bulan rilis dan ya gue pengen cerita aja seputar ya Bagaimana sih kok bisa terjadi di atau terciptanya itu most wanted balap liar Indonesia dan disini gue sambil cerita sambil kita keliling-keliling menggunakan mobil Daytona gue ya Oke jadi dari mana sih awal mulanya balap liar Indonesia itu nongol ya jadi awal mula ceritanya jadi memang balap liar Indonesia itu gua adalah pencetus utamanya bentar gue mungkin agak pelanin suaranya ya oke Hai nah jadi awal mulanya singkat ceritanya untuk balap liar Indonesia itu gua ciptain karena keisengan gua aja sama temen-temen gua dimana gua iseng yuk kita bikin tim buat mod game gitu ya gua bilang gitu kan dan memang karena fokus utama gua itu dari dulu sukanya sama game balapan ya udah gua coba mengajukan sama temen-temen gua bagaimana untuk game balapan kebetulan gua memang udah agak sedikit mengerti untuk permodingan dibalik most wanted pada awalnya ya dan tata di temen-temen gua juga setuju dan akhirnya kita coba deh bikin dengan nama balap liar Indonesia yaitu nama itu memang langsung terlintas di benak gue ya Nah jadi buat temen-temen yang mungkin baru kenal sama balap liar Indonesia yang offline version ya jadi awalnya balap liar Indonesia itu tuh kita ciptain buat memwujudkan yaitu namanya balap liar Indonesia most wanted online jadi kita itu bekerja sama dengan pihaknya MWO buat temen-temen yang tahu MWO yaitu most wanted online dan jadi kita bikin server versi untuk Indonesia nya gitu ya server untuk Indonesia nya jadi kalian bisa mabar sama temen-temen kalian secara free roam balapan bareng dan sebagainya cuman akhirnya kita sempat berhenti di sesudah lima bulan jalannya server karena sedikit ada trouble antara tim balap liar Indonesia dengan tim dari pihak MWO jadi kita putuskan untuk berhenti aja daripada kita mendapatkan masalah yang lebih panjang lagi ya untuk ceritanya mungkin nggak bakal gua kasih tahu bagaimana cerita bisa terjadi kesalahpahaman antara pihak kita dan pihak MWO jadi ya udah kita langsung aja lanjut lagi nah kemudian balap liar Indonesia itu kita alihkan dari most wanted menjadi work karena kita masih fokus di online karena yang dimana server pertama kali kita beli itu untuk develop server online nya most wanted online itu masih ada kisaran tiga sampai empat bulan lagi untuk usia servernya jadi daripada nganggur kita alihkan menjadi balap liar Indonesia NFS work nah NFS work ini sendiri juga berjalannya mungkin nggak sebentar agak sebentar doang ya cuman kisaran tiga bulan atau dua bulan gua juga agak lupa nah jadi alasan kita berhenti juga dari NFS work itu karena jujur dari tim kita untuk mendevelop bagian untuk modding dan maintenance sebagainya work ini terbilang cukup ribet ketimbang NFS yang lain salah satunya contohnya seperti most wanted yang menurut gua sebagai project leader NFS most wanted ini bisa dibilang yang tergolong cukup mudah dalam tahap mod dan penambahan fitur lainnya nah jadi akhirnya karena dibalik kesusahan tadi akhirnya NFS work balap liar Indonesia itu terpaksa kita hentikan nah tapi nggak di situ aja akhirnya karena memang kita bisa dibilang udah punya ada nama dan juga komunitas yang udah cukup besar di kalangan NFS terutama di Indonesia jadinya kita kembangkan lagi yang dimana project online kita yaitu adalah balap liar Indonesia most wanted pada versi online akhirnya kita bikin lah yang dimana sekarang menjadi balap liar Indonesia most wanted online version yang dimana sekarang kita udah nyentuh di versi 1 2 PTA yang udah rilis sejak 4 bulan lalu dan gua juga sangat berterima kasih kepada terutama pada tim-tim gua pada temen-temen gua yang udah support juga dan juga buat kalian semua yang udah coba main dan coba review juga dan hingga saat ini tertepat 4 bulan perilisan mod balap liar Indonesia most wanted itu kita udah nyentuh di angka 10k download itu bener-bener sangat kita apresiasi ya buat temen-temen semua ya nah oke sekarang kita balik ke topik aja langsung ya topik pembahasan sesuai dengan judul video kali ini jadi dibalik layar balap liar Indonesia most wanted offline version ya kita lebih ke offline version ya bukan online version ya kalau online version kan udah kita ceritain tadi ya dibuat karena keisengan gua dan temen-temen gua terutama dan terciptalah itu balap liar Indonesia nah kalau untuk balap liar offline version sendiri ini jujur banyak banget kendalanya yang dimana itu tuh perilisan kalau nggak salah gua ya sebagai project leader kita itu targetin buat balap liar Indonesia Indonesia offline version itu rilis di bulan Ramadan bulan Ramadan nya tahun 2024 dan ternyata kita malami sedikit trouble yang dimana sesuai dengan tanggal jadwal gua sebagai project leader untuk mengiapkan upload mode balap liar Indonesia di bulan Ramadan itu ternyata tidak bisa terselesaikan oleh gua dan juga dari anak-anak tim juga dari anak-anak tim balap liar Indonesia dan jadi kalau nggak salah dari awal perencanaan kita rilis di bulan Ramadan 2024 akhirnya harus mundur sekitar dua bulan sesudah itu jadinya cukup lama banget juga ya penyesuaian kita karena dibalik saat kita mengerjakan project ini yang dimana memang buat temen-temen yang memang belum tahu jadi memang balap liar Indonesia most wanted ini terfokuskan dimana untuk dalam tahap mobilnya tahap konten ini game nya itu tuh memang kita fokus dimana contoh dalam mobil kita memang ngambil konsep mobilnya yang dimana satu mobil yang sering kalian temukan di jalan raya dan juga mobil yang sering dibahas dalam berita-berita otomotif di Indonesia dan juga mungkin ada juga beberapa mobil fiktif yang mungkin sering kalian lihat dalam animasi ataupun anime yang ada di dalam yang sering ramai di Indonesia contohnya yang baru kita kerjain belakangan ini gitu kayak hot wheel itu kan mobil fiktif ya hot wheel itu memang model dari luar dan saran dari kalian juga masukin mobil-mobil lain aneh-aneh gitu juga jadinya kita masukin hot wheel dan juga di 1.2 kemarin kita baru nambahin mobil fiktif yaitu Tamiya atau Mini 4WD ya Mini 4WD baru saja kita tambahin juga yaitu salah satu mobil fiktif yang dimana Mini 4WD ini memang cukup ramai di kalangan day case Indonesia ya jadinya kita sempat masukin juga untuk Tamiya nah lanjut lagi jadi makanya mungkin kalau temen-temen bilang lu bang kok nggak dibanyain JDM di dalam most wanted balap liar Indonesia kenapa gitu nah jadi memang yang tadi kita bilang ya kalau memang sempat ramai dibahas di kalangan otomotif Indonesia kita akan berkemungkinan untuk masukin ke dalam in-game ya mungkin kalau kalian lihat kayak ini yang gua pakai itu adalah Daytona Ferrari Daytona SP3 itu kan memang kayak di otomotif Indonesia juga jarang banget dibicarakannya kenapa ini bisa ada gitu loh nah singkat cerita jadi memang beberapa mod mobil yang ada pada zaman balap liar Indonesia most wanted online itu tetap kita pertahankan di versi yang offline version tapi tidak semua mobil contoh beberapa mobil yang ada di online version tapi tidak hadir di offline version yaitu seperti Aston Martin Victor terus ada Zenfo ST1 dan lain sebagainya itu ya akhirnya nggak kita masukin karena bisa dibilang eh tidak terlalu ramai dibahas oleh beberapa otomotif di Indonesia tapi kenapa Ferrari Daytona ini bisa hadir di offline version most wanted balap liar Indonesia karena bisa dibilang ini mobil salah satu yang bisa dibilang selalu dibicarakan di saat kita main di most wanted balap liar Indonesia yang online version karena memang mobil ini mobil eksklusif yang hanya bisa digunakan oleh para GM Master troll dalam most wanted online balap liar Indonesia dulunya jadinya mobil ini tetap kita pertahankan nah lanjut lagi untuk konten ya mungkin gini kita sekarang bahas dibalik buat kontennya kenapa itu lion bisa dibilang mungkin kalau kalian yang sadar atau nonton secara nonton secara cutscene kita dari awal sampai ending ya kenapa lion itu menjadi MC kita ya sebenarnya ini nih random banget sih sebenarnya ya jadi gue udah berusaha kayak nanyakan anak-anak tim juga dan akhirnya karena pertanyaan itu juga kadang kita mikirnya agak panjang juga akhirnya gua fokusin buat menentuin MC nya ini bareng temen-temen gua aja apa sih yang sering dibahas di game apa sih yang sering dibahas di Indonesia gitu ya kan terpikirlah tiba-tiba Resident Evil gitu ya kan karena gua juga salah satu bisa dibilang orang yang sering bermain Resident Evil terpikirlah karakter lion sebagai MC disini kenapa bukan lion r4 ya karena kalian tahu juga sendiri kalau lion r4 mungkin lebih dikenal oleh kalangan gamer di Indonesia tapi kenapa kita milih r6 biar beda saja sebenarnya sih konsepnya ya biar beda aja nah terus kenapa ya kembali lagi tuh kenapa lion ya itu tadi karena kita memang pengen cerita di dalam balap liar Indonesia ini memang ceritanya tuh tidak mentah dari MW doang dimana MC kita itu yang dimana sama sekali tidak punya nama terus tiba-tiba balapan nih sama orang-orang terkemuka di Rockport City yaitu kayak si Razor, Bull, Webster dan sebagainya nah jadi kita pengen bikin dia tuh ceritanya sendiri yang dimana kita ambil aja dari MC game saja gitu yang kita pilih lah lion dan pengganti Mia itu di MW itu adalah si Tifa dari Final Fantasy alesannya apa kenapa kita memilih Tifa? iya iseng aja juga dibalik ke iseng aja ya nggak ada alesan atau jawaban pasti dibalik kita milih Tifa ataupun lion juga sebagai MC dan Tifa sebagai Mia tentunya nah terus kita langsung aja tetap masih dalam konten balap liar Indonesia pasti kalian bertanya kenapa 15 blacklist ini dipilih? oke jadi pas pertama kali kita bikin balap liar Indonesia sama Swantet terutama yang online version mungkin kalau kalian yang masih ingat pasti ada beberapa perubahan dimana kalau dulu itu dibalap liar Indonesia yang online version kita itu blacklistnya itu pertama ada blacklist 15 kesang pengharap 14 weli no ino 13 itu gue lupa siapa deh ya pokoknya ada 2 VTuber ada Muna dan juga ada Kobo kemudian tetap ada yang blacklist 1-5 itu yaitu si Windah Bang Tara dan Bang Gemma juga kemudian ada Ludvi dan ada Miao Auk kemudian kayak ada Garit juga ada Mancha juga dan tetap ada si Kuro Naichi ya tetap ada dan tetap ada Kuro Naichi dan mungkin gue agak lupa deh yang 3 otomatif sekarang kalau sekarang kan itu di offline version itu ada Agbarais ada Om Mobi dan juga ada Om Vitra Eri dan juga ada Read One ya ada Read One juga nah jadi dulu yang online version apa deh? ini gue tampilin deh tuh semuanya tuh nah akhirnya kita ganti deh ya kenapa kita pilih sekarang itu di offline versionnya itu mereka-mereka ya? mungkin kalian juga pasti ada bertanya tuh kenapa nggak milih content cutter yang mungkin rame di kalangan mungkin yang memang bahas Moss Wanted kayak contohnya kayak Mang Afrizal ini terus kayak Adam Gustaf atau dan lain sebagainya lah ya yang mungkin memang lebih ke content gaming balap ya nah jadi untuk list backlist ini sebenernya yang menentukan itu memang dari diri gue sendiri dan juga dari teman-teman gue bukan ke anak-anak tim ya karena ini tolong dibedainya konteksnya ya gue dan teman-teman gue dan anak-anak tim gue itu agak beda ya teman-teman jadi kalau memang gue dan teman-teman gue itu cuma ada berempat sedangkan tim itu ada tujuh total ya atau lebih deh gue aja lupa tim gue ada berapa? nah jadi kenapa gue sebagai project leader itu milih pertama itu di 15 itu ada Ola oke ini dibalik Ola dulu ya kita bahas mungkin satu-satu ya kayaknya seru kalau kita bahas satu-satu kenapa di sini dimilih Ola? jadi pertama itu gue pengen ada yang namanya V2 bukan V2, sorry ada blacklist wanita cuma karena memang di sini gue lebih terfokus buat milih gue milih blacklist yang pria ya ketimbang yang wanita nah jadinya gue bingung nih siapa sih blacklist wanita untuk ngisi 2 slot gitu ya kan nah dari teman gue itu milih si Febriola JKT48 karena dibalik alasannya yaitu adalah si Ola ini sendiri itu sering bahas atau sering bikin konten di dalam dunia otomotif jadi gue sebagai project leader mengiakan apa yang kata teman gue dan gue cek ternyata memang iya dia sering bikin konten-konten seputar dunia otomotif oke akhirnya kita pilih lah Febriola ini untuk menjadi blacklist 15 kemudian lanjut ke blacklist 14 Welino Inno kenapa tetep kita pilih Inno di online version juga kan sekarang itu si Inno tetep di blacklist 14 ya dan juga sekarang masih tetep di blacklist 14 alesannya ini gue yang milih ya alesannya ini gue yang milih dan alesannya itu karena memang gue liat dari engagementnya Inno ini cukup rame juga soal gaming pembahasan game terutama memang mungkin kalau namanya si Inno ini memang naik karena Minecraft dan juga mungkin meme ya meme yang sering dia share di Facebook dan itu yang bikin kalau yang gue liat loh ya yang sempet dijulukin Raja Mim di Facebook jadinya gue pilih lah si Inno ya faktor lainnya mungkin gak ada deh dan itu aja sih yang kita pilih nah selanjutnya ke 13 itu ada Agbarais nah kenapa disini gue pilih Agbarais sebagai blacklist 13 ya lagi-lagi ini adalah pilihan gue nah jadi pemilihan Agbarais ini karena memang beliau ini kan memang salah satu drifter Indonesia terkenal jadi memang salah satu masuk juga ya ke dalam game kita balapan dan jadinya kita pilih lah Agbarais sebagai blacklist kita di nomor 13 juga yang dimana dia menggunakan BMW M6 ya oke lanjut lagi ke blacklist 12 Neko Yamasena ini lagi-lagi sebenernya gue juga yang milih yang dimana tadi gue bilang untuk ngisi slot dimana 2 blacklist wanita ya nah jadi sebenernya pemilihan si Senna untuk menjadi blacklist dalam Mouse Wanted Balap dari Indonesia ini sebenernya alesannya cukup panjang dan sebenernya ya ada solusinya gitu loh cukup panjang tapi ada solusinya nah jadi pertama itu kita sebenernya pengen milih si Kobo karena hero itu tetap menjadi salah satu blacklist kita mungkin ya penempatannya mungkin tetap di blacklist 12 mungkin ya pertama mungkin nah kenapa kita jadi akhirnya ganti menjadi Senna nah disini alesannya pertama kenapa kita gak jadi ngambil Kobo sebagai blacklist 12 alesannya adalah pertama kita takut dari mod kita ini ya sebenernya ini cuma fan aja ya bisa dibilangkan untuk fan mod segitu ya kan kita pertama takut kena kayak license atau pelanggaran hak cipta dari hololife karena memang kita sempat kita gak nanya ya prihal itu ya tapi ya kita menghindarin itu aja jadi kita tidak memilih Kobo sebagai blacklist dalam offline version Most Wanted Balap dari Indonesia cuma nanti kalau memang sewaktu-waktu kita udah naik versi kedua bisa jadi dalam daftar blacklist kita itu bakal berubah tapi kalau masih di dalam update patch masih patch masih di kode 1 pada kode awalnya itu mungkin daftar list blacklist tidak akan berubah sampai kode patch kode awal 1 tidak akan berakhir begitu ya teman-temannya nah kenapa nih Mas Sena kira kita pilih ini sebenernya pilihannya dari gua yang dimana gua nanya ke Garit jadi gua sempat nanya ke Garit kira-kira bisa gak ya kalau kita jadiin si Sena itu sebagai daftar blacklist kita sebenernya kan disini karena memang Garit udah gua tanyain kan dia masih bersedia gak buat dan diizinkan gak gitu kalau kita jadiin list blacklist lagi di Most Wanted offline version dan kebetulan Garit setuju dan oke juga nah jadi kita tanya apakah Sena kira-kira ada kayak license hak cipta karena yang mungkin kalian tau juga kan Sena ini kan sering banget ngobrol sama Garit deket sama Garit juga kan jadinya gua cuma nanya langsung ke Garit dan kebetulan Garit mengiakan silahkan aja Sena jangan apa-apa kata dia yaudah kita oke kan deh jadi itu dia kenapa kita pilih Sena lanjut sebelas Kuro Naichi ya lagi-lagi ini bisa dibilang dari VTuber lagi ya Kuro Naichi ya ya Kuro Naichi ya ya Kuro Naichi juga dari VTuber dan ya Kuro Naichi juga dari VTuber Indy lah ya nah alesannya gua milih Kuro Naichi ini sebenernya karena gua pingin ambil yang memang deket-deketan juga sih ya jadi pertama di atas Kuro Naichi itu kan ada Mancha dan juga di atasnya lagi ada Garit nah kebetulan kan Kuro ini memang deket-deketan sama si Mancha juga jadi ya daripada ngisi slot kekosongan siapa konten gaming yang bakal kita pilih jadinya kita pilih lah si Kuro Naichi karena yang bisa gua lihat juga engagement buat share dari mod kita ini juga bisa dibilang cukup besar di Kuro jadinya ya gua sempet share juga ke Kuro Naichi dan kebetulan dari VTubernya Kuro Naichi juga oke juga dan banyak juga yang mainin dari mod-mod balap liar Indonesia ini oke lanjut di 10 yaitu ada Mancha ya atau Milya ya nah kalau ini tetep dari online version juga kebetulannya Mancha kita pilih di Blacklist 10 nah jadi ya alesannya ya sebenernya nggak ada juga alesannya memang karena satu Mancha juga bisa dibilang dia oke juga dan setuju juga dan kemudian ya kalian bisa tau juga setiap Mancha upload satu video baru itu pasti selalu trending ya di tab gaming tentunya nah jadi mungkin kesempatan mungkin Mancha kalau mungkin dia sempet mainin game kita kan bisa jadi lebih rame lagi yang download kalau gua udah ngia padahal gua nanya sama Mancha lho kita kapan mau mainin cak eh itu mod kita ada gilis tuh kok lu nyobain mod kita ada gilis NFSW ya iya ada tuh di kita kasih di saran game tuh oh iya 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 nanti gue cek nanti gue coba mainin kalau ini ah nanti ada ransomwarenya nih nggak ada oh nggak ada sih dia kata kominfo anjing bangsa takut cok lagi main kan tiba-tiba waduh kelok anjing nah pokoknya gitu lah nah jadi ya alesannya begitu ya oke Garit kalau Garit di BlackB9 ini ya sebenernya sama juga alesannya kayak Mancha tadi ya karena memang bisa dibilang gua ngambilnya itu yang deket-deketan juga lah gitu ya kan nah mungkin untuk Garit mungkin nggak ada lanjutannya lagi ya ya yang kayak gitu aja lah pokoknya lanjut Garit One Hanif nah siapa sih nggak tau ya kan Garit One Hanif ya kan nah jadi ya ya kita pilih juga lah bukan karakter gaming aja tetapi karakter otomotif juga kita pilih yaitu adalah Garit One Hanif yang dimana ya kalian tau sendiri ya kontennya kayak gimana jadi mungkin gua nggak perlu bahas juga kenapa dia kita pilih ya kita pilih ya karena memang dia salah satu konten karakter di dalam dunia otomotif kemudian lanjut di Blacklist 7 itu ada Om Moby kenapa kita pilih Om Moby sebagai Blacklist 7 kita ya jawabannya sama seperti dari untuk Red One Hanif tadi dan begitu juga dengan Blacklist 6 yaitu itu Om Fitra Eri sebagai konten karakter dan juga pembalap pada dulunya ya Nah mungkin langsung kita lanjut aja ke Blacklist 5 ya Lutfi Halimawan nah ini mungkin bisa dibilang untuk 5 Blacklist teratas ini bisa dibilang gua sebagai yang milih listnya ini gua lebih memilih atau fokus ke karakter-karakter yang lawas yang udah mungkin menghibur kalian di dalam dunia YouTube ya karena memang fokus kita itu memang untuk content karakter pertama yang ada di YouTube content karakter gaming salah satunya di Blacklist 5 yaitu adalah Lutfi Halimawan kemudian di keempat juga itu ada MiawAug tentunya kalian dapat tahu juga dengan MiawAug atau Reggie kemudian di Blacklist 3 dan 2 itu ada Bang Gemma dan Bang Tara juga siapa sih nggak kenal mereka kalau dalam content karakter gaming ya content karakter gaming atau di dalam YouTube Indonesia siapa sih nggak kenal mereka berdua gitu loh karena memang udah cukup lama menghiasin dunia YouTube ya dari lama banget lagi nah nomor satu kenapa ini akhirnya gua pilih ya gua milih yaitu Winda sebagai Blacklist 1 karena ya mungkin alesannya mungkin kalian nggak perlu tahu juga panjang mungkin ya kalian udah tahu juga alesannya kenapa dipilih Winda karena satu dari view streamingnya aja rame banget ya bisa sampai 20 ribu 30 ribu bahkan lebih ya kan dan juga mungkin salah satu streamer atau salah satu content karakter yang memang bisa dibilang pengaruhnya atau dampak positifnya bisa gua bilang ya itu cukup besar juga di kalangan anak-anak jaman sekarang juga sedikit ya dan ya orangnya juga have fun dan chill banget lah pokok Allah ya kenapa kita pilih Winda ya itu dia alesannya oke ini masih dalam dunia masih dalam dunia masih di dalam pembahasan perkontenanya ya Blacklist 15 ya tadi si Ola itu kenapa 35 350 Z itu pertama ini kita jawabannya cepet aja kenapa mobilnya kita pilih itu ya mungkin tadi sempet lupa gua bahas itu oke Ola kenapa 350 Z karena menurut gua itu mobil yang cocok buat perempuan oke Welino kenapa mobilnya sebenarnya aslinya mobil Inno ini bebas ya karena ini fun fact buat temen-temen yang gak tahu jadi seluruh Blacklist yang ada di dalam Blacklist 15 ini rata-rata itu semuanya kita tanya secara langsung lewat Gmail atau bahkan lewat streaming saat mereka lagi streaming jadi kita tanyain nih kebetulan kamu lagi masuk Blacklist kita nih daftar Blacklist kita kira-kira mobil apa yang cocok buat kamu kita tanyain itu pasti ya ke semuanya ya nah si Inno ini sempet kita tanyain dan dia jawabannya itu adalah dibebas karena dia gak ngerti permobilan ya jadinya gua sebagai project leader disini gua mikirin apa ya mobil yang cocok gitu ya kan dan akhirnya ternyata dari salah satu tim gua itu ada yang bikin kayak blockbench nya itu Minecraft yang dimana dia bikin Mustang GT Razor versi Minecraft jadinya gua ubah ke dalam mod biar bisa dipakai di dalam in-game most wanted balap liar Indonesia dan akhirnya mobilnya si Inno itu adalah Mustang GT versi Minecraft 13 Agbarais itu kenapa kita pilihnya di M6 BMW M6 ya jadi mungkin kalo yang sering ngikutin videonya pada dulu-dulunya ya mungkin sekarang Agbarais udah gak ada bikin video mungkin drifting dan sebagainya ya di channel YouTube pribadinya sendiri nah jadi memang seringnya tuh yang gua sebagai yang ngeliat kontennya ya itu gua lebih sering ngeliat Agbarais menggunakan mobil BMW M6 jadinya gua pilih deh buat Agbarais menggunakan mobil BMW M6 kemudian Neko Yamasena itu kenapa di Yaris karena memang satu mobil yang mungkin bisa gua bilang itu juga cocok buat wanita ya mobil yang cocok buat wanita lanjut sebelas Kuro Naichi nah jadi ini sebenernya untuk Kuro Naichi ini memang pertama udah kita tanyain jadi pertama itu dari dia itu minta mobilnya Mr. Bean ya kalian tau mobilnya Mr. Bean mobil yang ini nah jadi rencana memang kita pengen nambahin mobil Mr. Bean itu cuman dipikir-pikir kayaknya kita bikin yang agak menyerupain aja tapi mobilnya ada di Indo sebenernya kita memang pengen masukin mobil Mr. Bean deh kayak ada ya soalnya kan memang rame di Indonesia juga ya kan nah jadinya untuk sekarang itu mobilnya si Kuro Naichi itu kita pakein di Toyota Vios yang dimana mungkin dekalnya mungkin kayak-kayak mobil Mr. Bean mungkin loh ya mungkin kalau dari pengelolaan kalian gak mirip-mirip kayak Mr. Bean ya gua sekali lagi sebagai proyek leader mungkin mohon maaf lanjut ke 10 Manca ya kenapa dia memilih Toyota AE86 nah ini sebenernya permintaan dia langsung yang dimana gua sempet nanya ke Garit pas Garit minta mobilnya ini langsung aja ya 10 sama 9 Garit sama Manca ya nah jadi pas gua nanya sama si Garit dia mau mobil apa dan Garit jawab itu adalah Impala ya Impala SS jadinya gua kasih deh Impala SS dan langsung gua tanya juga bantu tanyain ke Manca Manca kira-kira mau mobil yang kayak gimana gitu ya kan gua bilang gitu dan ternyata Manca langsung infoin kalau dia mau Toyota AE86 ah Toyota AE86 yang dimana decal tahu ya kalian tau sendirilah decal tahu yang mana tentunya itu initial D oke langsung kita loncat aja ke 9 Ridwan Hanif kenapa kita pilihnya di Honda Fit atau Honda Jazz ya sebenernya sama aja ya mungkin kalau kalian yang ngikutinnya dari lama banget mungkin kalian tau ya jadi Ridwan Hanif ini pernah balapan pakai Honda Jazz dengan decal yang mungkin kita bikin mirip sedemikian rupa dengan mobil aslinya jadi makanya kita pilih lah Honda Fit kemudian Om Mobi ini sebenernya ternyata ada sedikit kesalahpahaman dari gua jadi sebenernya mobil yang mungkin kalau kalian tau dari kontennya Om Mobi itu adalah pembahasan tentang Xenia ya kalau nggak salah gua ya Xenia Turbo nah jadi karena kita nggak ada mod Xenia jadinya kita pasangin Avanza Avanza Turbo V8 nah itu ya alesan dibaliknya ya sebenernya ya dan untuk decalnya sendiri ini decalnya memang dari anak-anak tim gua karena kita sedikit memang nggak ada referensi dari Om Mobi untuk decal dalam mobilnya jadi memang kita bikin pribadi dari anak-anak tim gua nice good job anak-anak tim gua pokoknya urusan vinil kemudian lanjut untuk Om Fitra Eri ini untuk Om Fitra sendiri kenapa kita pilih elis nah balik lagi seperti Ridwan Hanif tadi yang mungkin ngikutin Om Fitra dari lama atau mungkin pernah dengar beritanya soal Om Fitra balapan menggunakan lotus elis ya jadi kita pilih lah Om Fitra Eri itu menggunakan lotus elis yang dimana dekalnya sekali lagi kita coba usahkan sedemikian rupa mirip dengan mobil balap yang Om Fitra gunakan yaitu lotus elis nah lima ini lutfi kalau lutfi dari pemilihan mobilnya ini kebetulan memang lutfi sendiri yang milih yaitu adalah dot charge yang dimana kita nanyain secara langsung lewat streamingnya jadi ternyata dia milihnya dot charge ya udah kita pasangin deh dot charge langsung di mobilnya kemudian untuk MiawAug untuk MiawAug kita jujur kita udah pernah ngontak dia dan sebagainya ternyata ya gak ada jawaban sama sekali dari jawaban pasti untuk tim kita jadi karena tidak ada jawaban jadi gua sebagai project leader untuk memilih mobilnya MiawAug itu adalah ngikutin mobil yang dia punya secara real life yaitu Mercedes-Benz AP gua lupa juga bukan Mercedes-Benz oke kemudian dari Bang Gemma ya Bang Gemma kenapa milihnya L300 ya itu pilihan dia sendiri juga sih L300 jadinya kita mengiakan saja ya kan oke lanjut lagi Bang Tara ya sebenernya ini Bang Tara ini setelah permintaannya bukan Pajero cuman gua gak lupa permintaannya apa waktu itu pas kita tanya tapi akhirnya kita usahain sebisa mungkin mirip gitu ya ya kan dari permintaan dia gitu loh cuman ya gua lupa tapi sekali lagi memang yang gua anggap mirip dengan itu tuh ya jawabannya adalah Pajero jadinya gua pasangin deh Mitsubishi Pajero Sport buat mobilnya Bang Tara lanjut dari saki kita yaitu adalah si Winda atau Brando kenapa kita pilihnya Cobalt SS ya mungkin kalau yang pernah nonton kontennya Brando ya jadi di konten dia itu memang sedikit viral bukan sedikit viral memang viral juga sih viral dimana dia itu menyelesaikan tantangan most wanted menggunakan Cobalt SS nah jadi kita bikin deh Cobalt SS versi Winda nya gitu dengan dekal yang ada nah jadi disclaimer dulu ini buat kalian yang mungkin sadar dengan dekal atau dengan vinyl mobil Cobalt SS nya Winda itu kenapa ada fun art nya Winda Basudara dan jadi disini gua sebagai project leader sebenernya udah pengen cari siapa sih yang bikin fun art ini ya karena dari anak tim gua juga dan anak tim gua juga udah minta tolong coba minta izinin ke pembuat fun art aslinya ya dan ternyata pembuat fun art aslinya ini akun instagramnya sudah nggak bisa ditemukan lagi dan juga gua udah nanya di forum juga dan nggak ada yang mengakuin jadi kalau memang nih ya sewaktu-waktu mungkin memang dia nggak suka dengan fun art nya yang kita tempel di mobilnya Winda dalam game kita ya kita memang bersedia untuk menghapus vinyl yang udah kita bikin tadi gitu ya temen-temennya jadi mungkin kalau ada yang sadar mungkin ada yang tahu oh ini mah punya gua ini fun art nya bisa dihapus nggak ya kalau memang tidak diizinkan silahkan kita akan dengan pasti akan kita hapus karena ya bisa di tadi kita bilang ya kita memang nggak mau ada kayak pelanggaran hak cipta dalam konten kita ini ya dalam balap liar Indonesia Most Wanted begitu oke balik lagi masih dalam konten game ya ini mungkin beberapa mungkin player Most Wanted yang mungkin udah tetap main sampai sekarang yang mungkin udah main mod mod lain seperti Redux PPGA dan sebagainya mungkin beberapa ini pernah ada yang nanya ke kita kenapa vinyl di dalam gamenya itu terlihat burik ya alias resolusinya itu cuma di 512 x 512 kenapa nggak di 1024 x 1024 ya kan karena buat resolusi XD buat temen-temen yang pengen tahu di Most Wanted itu resolusi aslinya itu adalah di 1024 ya buat kelihatan vinyl yang kita bikin itu lebih jelas dan tidak burik nah kenapa kita milih tetap ada di resolusi 512 sehingga menyebabkan vinylnya itu kurang kelihatan atau kelihatan burik jadi alasannya karena memang pertama balap liar Indonesia ini memang dari awal memang perencanaan gue buat offline versionnya ini adalah kita fokus buat bisa dimainkan di segala spek laptop ataupun spek PC yang kalian punya terutama spek dan spek PC dan laptop tentang kalian ya karena gue menyadarin di Indonesia juga masih banyak yang menggunakan spek PC ataupun laptop yang bisa dibilang di bawah rata-rata jadi makanya kita tetap mempertahankan sebisa mungkin tetap berada di low quality tapi tidak menurunkan efisiensi dalam bermain dan tidak mengurangi dalam kontennya juga gitu loh dan tidak merusak kontennya lah jadi makanya kita tetap pilih di resolusi 512 oke sekarang balik lagi masih dibalik cerita tadi ya itu mungkin pembahasan gue ini di salah satu pertanyaan yang juga rame ya yang gue lihat dari beberapa konten kreator yang bahas mod kita dan pertanyaan ini sering muncul di tab komentar mereka kenapa suara audio pada saat prolog itu sangat pecah kayak gini nah jadi alesannya karena memang jujur dari gue sebagai yang editing bagian audionya itu sebenarnya audionya mulus kayak gini lapor komandan sekarang tim bravos sudah mengejar suspek di pusat kota rockport suspek menggunakan mobil cobal SS dan RA king hah? RA king? tenanan co tenanan co yowes nanduber entah kenapa pas masuk dalam ingame tiba-tiba suaranya jadi super pecah banget dan ini kita belum bisa nemuin bagaimana cara fixnya sampai saat ini jadinya mau gak mau ya untuk suaranya ya kayak gitu doang ya temen-temennya jadi makanya mungkin kalau kalian sadar sampai di versi 1.2 pun kita belum ada kayak mungkin voice terbaru contoh kayak voice dalam pengejaran saat bounty ataupun mungkin saat perubahan kayak suara prolog itu kenapa belum ada yang baru karena memang alesannya kita belum menemukan bagaimana cara fix untuk memperbaikin suara audio yang terdengar pecah di telinga kalian dan jadinya tetep bertahan ya kayak begitu dulu oke lagi lanjut lagi di pembahasan yang lainnya itu dibalik layar bisa dibilang ini video sebenernya biandestin juga ya papan iklan ya papan iklan ini sebenernya ada sedikit yang mungkin banyak yang gak tau ya karena ini cuma gue share di sosial pribadi gue di sosial media pribadi gue jadi sebenernya banner ini atau papan iklan di dalam ingame ini yang kayak gini ini sebenernya kita jual ya temen-temennya ini kita jual ya itung-itung buat bayar anak-anak tim gue lah gitu ya kan yang udah effort buat kerjain mod gitu loh nah jadi papan iklannya contohnya yang kayak gini ini sebenernya kita jual kita jual itu dalam konteks maksudnya itu dalam harga ya sebenernya murah juga sih gue bikinnya gak salah 500 ribu kalian yang pengen promosi sebenernya itu bisa lewat papan iklan dan juga nanti bakal dapet dekal mobil satu yang bakal kita bikin oleh anak-anak tim nah gitu cuman akhirnya gue mikir kayaknya gak bakal ada juga yang pengen pasang papan iklan berbayar di mode game kita gitu loh dan ternyata ya bener gak ada sama sekali dan tidak ada di jual akhirnya ya papan iklan ini ya kita isi dengan hal-hal random dan juga sedikit promosi dari usaha gue contohnya ini 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 dari usaha gue pribadi yaitu rental costum ya ya kan rental costum gue tuh jadi bisa dibilang ini sponsornya gitu loh sponsor gak ada nah dan yah bener-bener yang lainnya cuman yang mungkin kalau kalian lihat juga banyak papan iklan yang belum sempat kita ubah kayak di pas di perkotaan itu banyak banget yang belum berubah nah jadi papan iklan itu ya tidak kita terlalu maksimalkan sebenernya temen-temennya jadi sebenernya balap liar Indonesia ini masih banyak sih hal-hal yang mungkin kurang ya dalam di free romnya mungkin kalau gue bilang ya dalam tahap free romnya itu masih banyak yang kurang dan mungkin kalau dalam konten tentunya mungkin mobil Indonesia nya mungkin masih rada kurang oke mungkin videonya udah terlalu panjang juga jadi ya itu dia dibalik cerita dalam pengerjaan balap liar Indonesia most wanted offline version sekali lagi gue ngucapin kepada kalian semua yang udah download dan udah main dan udah review juga mod kita ini sekali lagi mod kita ini sifatnya gratisan ya dan tidak ada pernah versi copotannya versi copotan itu yang dimana kita maksud adalah versi dimana misalnya mobil Avanza itu ya contohnya Avanza gitu loh nah itu versi copotannya kalian bisa pasang di mod-mod yang lain ya kalau sejauh ini beberapa mod itu ada yang versi copotannya contohnya kayak mobil mobil buatan model luar contohnya kayak Daytona yang gue pakai saat ini ini ada copotannya cuman kalau yang sampai ada driver Miku Racing nya di dalam ini kayak gini nah itu nggak bakal ada itu hanya tersedia di balap liar Indonesia most wanted gitu itu salah satu contohnya ya temen-temen ya nah jadi sekali lagi mod ini bener-bener gratis kalian bisa download sampai kapanpun dan nggak bakal kita jual kapanpun ya begitu ya nah dan juga gue ngucapin terima kasih buat anak-anak tim gue yang udah kerja keras buat bikin mod ini sampai mod ini berjaya ya gue nggak nyangka juga sih sebagai proyek apa ya proyek leader dibalik balap liar most wanted ini bisa se-hype ini 10k download dan juga beberapa content creator yang nontonin ini ternyata view mecha sedikit tertolong dengan mod kita dan itu bener-bener kayak bisa gue bilang apresiasi gue dan anak-anak tim gue yang bekerja keras untuk menciptakan mod ini tentunya ya karena bisa dibilang most wanted nuansa Indonesia adalah punya kita yang pertama kali jadi sejauh ini belum ada tuh yang most wanted versi Indonesia bisa dibilang kayak gitu ya dan juga thanks juga buat para mode-mode luar yang udah bantu buat support juga mod kita ini dan akhirnya bisa selesai juga bisa rampung dan juga most wanted balap liar Indonesia nggak bakal berhenti di versi 1.2 ini ya kalau sekarang kan udah di 1.2 A ya temen-temennya dan kita nggak bakal berhenti kita bakal terus melakukan update ya cuman update nya mungkin ya nggak bakal cepat ya temen-temennya karena ya buat bikin satu mobil aja cukup lama loh temen-temennya jadi kalian tunggu saja buat next update berikutnya dan juga yang pengen download silahkan langsung cek di pin yang gue letakin di komen dan juga ya gitu aja mungkin kalau kalian punya saran ide atau saran buat next update di balap liar Indonesia most wanted eh tidak semua kita realisasikan tapi kita usahakan sebisa mungkin kita coba ide dari kalian itu kita masukin buat next update balap liar Indonesia most wanted tentunya oke sekali lagi buat temen-temen semua thank you buat yang udah mampir buat yang udah nonton video ini sampai akhir dan itu dia dibalik cerita atau behind the scene nya balap liar Indonesia most wanted offline version dan itu dia akhir kata dari gue gue Ebal Diansah aka Miku Racing jumpa lagi di next video dan di next streaming akhir kata dari gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax